Selamat datang di Pajiran Saking barunya tempat wisata ini, kau belum bisa menemukan papan nama atau keterangan apapun mengenai nama taman ini Tidak di sini, di sini, di sini, di manapun Walaupun objek wisata ini masih dalam kata pembangunan, namun kita sudah bisa menyaksikan seperti apa bentuknya nanti Berbagai macam tanaman hias dan pohon ditanam di sekitar taman Tujuannya untuk menambah keasrian, kesegaran, dan keindahan Di sini juga terdapat tempat bermain untuk anak-anak Dilengkapi dengan berbagai macam permainan yang menarik dan menantang Bagi para orang tua, diharapkan untuk menemani putra-putrinya yang bermain demi keamanan dan kenyamanan bersama Bagaimana pendapat kalian tentang tempat wisata ini? Oh tempatnya asik banget, banyak permainan anak-anak dan seringnya cantik banget Oke, terima kasih Bagi kamu yang hobi fotografi, taman ini memiliki banyak spot foto yang unik, menarik, dan ikonik Dijamin, foto-fotomu bakal lebih keren dan cantik Untuk memberikan kenyamanan bagi para pengunjung, disediakan juga area parkir yang luas Dan nanti, puluhan kios makanan akan menjanjikan berbagai macam hidangan lezat menggiurkan Dan yang terbaik dari semuanya adalah ini Di sebelah utara taman, sebuah jembatan kayu dan gazebo yang luas dibangun tepat di atas perairan pantai Meja bundar lengkap dengan payungnya berdiri di keempat sudut Di sini kamu bisa bermain, berfoto, menikmati pemandangan, ngobrol, maupun bersantap makanan Dengan diiringi suara debur ombak, desau angin laut, dan kegembiraan dari para pengunjung Dengan semua fasilitas yang ada, saya yakin objek wisata ini akan menjadi destilasi yang paling keren di Paciran Setiap pagi dan sore, puluhan orang berdatangan untuk menikmati indahnya pemandangan pantai Paciran Dalam sebuah acara, Bapak Camat Paciran menyebutkan bahwa taman ini diberi nama Taman Kuliner Paciran Sebuah destinasi wisata yang memadukan antara kelezatan makanan, pemandangan alam, dan taman bermain yang menyenangkan Setelah menyaksikan semua yang ada di sini, kapan kah kalian akan berkunjung ke Paciran? Jangan sampai ketinggalan